Pembukaan yang sangat bagus untuk Timnas Poliputra Indonesia di Civil League 2023 seri kedua yang dilaksanakan di Filipina Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa Timnas Poliputra Indonesia berhasil mengkandaskan Vietnam dengan skor 3-1 Meskipun mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari Vietnam Karena kalau kita flashback ke CFP League 2023 putaran pertama kemarin di Bogor, Indonesia Dimana Timnas Poliputra Indonesia menang telah 3-0 Akan tetapi di Filipina ini, Timnas Poliputra mendapat perlawanan cukup sengit dari Filipina terbukti dengan skor 3-1 Terutama di set kedua, Filipina memang memberikan perlawanan yang cukup akurat sehingga bisa memenangkan laga di set kedua Dan kita lihat juga di set keempat yang merupakan penentuan bagi Indonesia Dimana skor yang saling kejar-mengejar Tetapi kepiawa-waian dan transisi-transisi yang serta perias yang dilakukan oleh Pahri dan kawan-kawan Membuat para pemain Vietnam sedikit agak frustasi Terlihat dari muka mereka agak bingung karena hampir setiap SMS-SMS mereka bisa dibolok oleh para pemain Indonesia Dan sebagian besar angka yang didapatkan oleh para pemain Vietnam karena kesalahan dari pemain Timnas Poliputra sendiri Para pecinta bola poli dimanapun berada Kita akan menantikan kembali hasil pertandingan besok Dan untuk mengetahui posisi berapa Indonesia malam ini Apakah bisa ke atas Masih menunggu pertandingan antara Thailand dengan melawan tuan rumah Filipina